Sekelompok anak muda yang saling menyapa bro and sis, satu sama lain, menggelar aksi solidaritas berupa pengumpulan tanda tangan. Aksi ini merupakan kegiatan serentak di 14 kota di seluruh Indonesia menyuarakan dukungan kepada Yuyun, siswi SMP asal Bengkulu yang diperkosa 14 orang remaja hingga tewas pekan lalu. Ratusan pengunjung pantai padang antusias membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk perlawanan dan menolak sebagai bentuk kekerasan seksual. Rencananya kain berisikan seribu tanda tangan ini akan dikirim ke Bengkulu untuk dipajang di lokasi strategis di Bengkulu, sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga Yuyun dan penolakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pertama kami merasa anak muda terpanggil melihat kondisi hari ini, bagaimana kekejian terjadi di Bengkulu terhadap anak di bawah umur, yaitu Yuyun berumur 14 tahun, itu diperkosa oleh 14 orang yang juga masih remaja. Jadi menurut kami hari ini kebanyakan remaja sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu kami atas nama Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat mengutuk dan menuntut untuk dihukum seberat-beratnya. Tingginya antusias pengunjung yang mendukung aksi solidaritas ini tak disangka-sangka oleh penggagas aksi dari DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumbar. Aksi ini juga diharapkan sebagai pengingat dan pemicu bagi siapa saja untuk melakukan perlawanan segala macam tindak kekerasan seksual dan medesak pemerintah membuat peraturan yang menghukum berat pelaku pemerkosaan.